Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan untuk membuatmu 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 membuatmu. Selanjutnya cerita dari Xiaoyan. Kui lah kita kancutkan perjalanan Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini telah bertemu dengan para master dari Pil Palace. Pada saat ini tetua Agung segera menetap ke arah kelompok Xiaoyan dan mulai membuka mulutnya. Ia berkata bahwa Xiaoyan benar-benar berani membawa orang ke pintu Pil Palace untuk menghina putranya yang tercinta. Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar menarik begitu banyak orang untuk menonton. Katakan kepadanya apakah Xiaoyan pada saat ini benar-benar sengaja untuk memprovokasi. Jika Xiaoyan dan putranya memiliki konflik atau permusuhan. Pil Palace miliknya akan selalu masuk akal dan dia tidak akan memihak. Tetapi pada saat ini putranya dan Xiaoyan belum pernah bertemu sama sekali. Oleh karena itu dimanakah konflik dan permusuhan di antara mereka? Jelas bahwa pada saat ini Xiaoyan benar-benar sengaja untuk membuat permasalahan. Xiaoyan ingin menaikkan nama Xiaoyan dengan menghina Pil Palace di hadapan mereka. Jika Xiaoyan tidak memperjelas permasalahan ini di depan umum. Bahkan jika itu di kota Juxi Pil Palace benar-benar akan memenggal kelapa Xiaoyan. Mendengar perkataan yang menggelegar ini kerumunan yang pada saat ini menonton benar-benar sangat gempar. Putra tertua dari Pil Palace benar-benar tidak mengenali Xiaoyan. Mereka menyadari dari perkataan tersebut pada saat ini jika Xiaoyan tidak memiliki alasan yang jelas. Tentu Xiaoyan dapat dikatakan pada saat ini benar-benar memprovokasi Pil Palace. Semua orang pada saat ini melihat ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang dipenuhi dengan penghinaan. Xiaoyan mengabaikan semua orang yang pada saat ini berbisik dan menjibir ke arahnya. Xiaoyan berteriak agar semua orang pada saat ini diam. Semua orang akhirnya terdiam dan memandang ke arah Xiaoyan yang pada saat ini sepertinya andak berbicara. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan menatap Master Aula Alkemi sebentar sebelum akhirnya Xiaoyan membuka mulutnya. Meskipun mata Xiaoyan dipenuhi dengan ahmarah namun suara Xiaoyan pada saat ini masih tetap stabil. Xiaoyan berkata bahwa kepala Pil Palace adalah penguasa dari Pil Palace dan bukanlah bajingan jalanan. Tapi mengapa ia mengizinkan putranya merampok istri Xiaoyan? Selain itu kepala Pil Palace benar-benar membingungkan publik dengan membunuh Xiaoyan sengaja memprovokasi Pil Palace. Bukankah dengan begitu maka mereka semua dikatakan sebagai orang-orang yang tidak tahu malu? Mendengar perkataan Xiaoyan ini kerumunan pada saat ini benar-benar menjadi gempar. Ternyata putra tertua dari Pil Palace mengambil istri Xiaoyan secara paksa. Tidak heran jika Xiaoyan pada saat ini benar-benar datang ke Aula Alkemis untuk membuat keributan. Pada akhirnya kerumunan pada saat ini segera memandang ke arah Danyan. Setiap tatapan ini dipenuhi dengan keheranan dan penghinaan. Wajah Danyan pada saat ini berubah menjadi pucat dan ia benar-benar bingung. Ia bertanya-tanya di dalam hatinya apakah ia benar-benar mengambil istri Xiaoyan? Tetapi jika memang benar begitu kapankah ia mengambil istri Xiaoyan ini? Danyan dengan penuh esmosi segera berteriak bahwa Xiaoyan benar-benar berkata omong kosong. Tetapi begitu ia mengucapkan perkataan ini ia teringat sesuatu. Danyan ingat bahwa ia mendapatkan seorang wanita cantik baru-baru ini. Tetapi Sun'er ini berasal dari klan kuno. Namun Danyan kembali teringat bahwa Sun'er berasal dari benua Doki dan itu adalah benua yang tampaknya sama dengan asal dari Xiaoyan. Danyan pun bertanya di dalam hatinya mungkinkah Sun'er ini benar-benar istri Xiaoyan? Tidak heran pada saat ini Xiaoyan berani mengabaikan kemarahan dari pil-peles yang menggelegar di atas langit. Tetapi Danyan pada saat ini bergelit karena itu bukan semacam perampasan seorang istri. Danyan bahkan tidak tahu bahwa Sun'er benar-benar telah memiliki seorang suami. Pada akhirnya Danyan memutuskan untuk berbicara tetapi didahului oleh tetua agung. Tetua agung pada saat ini menyadari bahwa Danyan berbeda dengan putra bungsunya yang bernama Danding. Tetua agung pun segera berkata dengan tegas menyangkal perkataan dari Xiaoyan. Ia berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah sengaja memfitnah Danyan. Xiaoyan berkata bahwa putranya telah mengerabut istri Xiaoyan. Namun pada saat ini siapakah yang akan percaya dengan omongan tersebut? Sepertinya Xiaoyan pada saat ini benar-benar mencari sebuah kematian. Setelah berbicara tetua agung segera mengangkat telapak tangannya untuk dilesatkan ke arah Xiaoyan. Sementara itu ekspresi Xiaoyan pada saat ini benar-benar tetap dingin. Xiaoyan segera berkata apakah mereka merasa tidak bersalah. Lalu mengapa mereka pada saat ini ingin membunuh kelompok Xiaoyan? Mendengar perkataan Xiaoyan ini telapak tangan dari tetua agung Pilpeles segera berhenti. Pada akhirnya ia segera tersenyum dan berkata jika memang begitu permasalahannya. Ia ingin melihat apakah Xiaoyan memiliki bukti atas apa yang Xiaoyan katakan. Jangan sampai Xiaoyan pada saat ini benar-benar terbukti hanya menuduh Pilpeles. Di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera menoleh ke arah Danyan dan mengucapkan setiap kata dengan jelas dari mulutnya. Xiaoyan berkata agar tetua agung Pilpeles menanyakan kepada putranya. Apakah ia menculik seorang wanita bernama Sun'er dari klan kuno dan dipencara di Pilpeles? Menanggapi hal itu Danyan pada saat ini gemetar dan hanya bisa terdiam. Danyan tahu betul bahwa jika ia tidak menjawab dengan sangat baik pada saat ini. Reputasinya benar-benar akan anjlok begitu juga dengan reputasi dari Pilpeles. Tetapi Danyan pada saat ini berpikir bagaimana cara menjawab pertanyaan Xiaoyan ini. Sementara itu tetua agung Pilpeles pada saat ini sudah mengetahui permasalahan ini di dalam hatinya. Tidak ada yang lebih mengenal seorang putranya lebih baik jika dibandingkan dengan orang lain. Ia tahu bahwa pertanyaan dari Xiaoyan ini memang benar bahwa istri Xiaoyan benar-benar ditangkap oleh Danyan. Sementara itu pada saat ini Danyan menoleh ke arah tetua agung dan menyadari sesuatu. Dari tatapannya Danyan menyadari bahwa wajah dari Pilpeles tidak bisa hilang. Pada saat ini reputasi yang dimiliki oleh Danyan baik Pilpeles mungkin akan buruk. Tetapi hal ini akan menjadi lebih baik jika mereka bisa mengambil kesempatan untuk membunuh Xiaoyan. Menyadari hal ini ia pun tampak begitu bertekad dan segera tertawa ke langit. Setelah tawa ini terhenti ia pada saat ini segera menatap ke arah Xiaoyan dan mulai berbicara. Ia pun segera bertanya apakah Sun Er yang Xiaoyan sebutkan sama dengan Sun Er yang berasal dari klan kuno. Jika Xiaoyan memang mencari Sun Er yang berasal dari klan kuno itu, tolong pada saat ini Xiaoyan jangan membingungkan publik dan menjebak Danyan. Nona Sun Er memang bersama dengan Danyan tetapi mereka saling mencintai. Ia bertemu dengan Nona Sun Er ketika ia sedang dalam perjalanan menuju ke klan kuno. Namun di tengah perjalanan di kota air mata menuju ke suku kuno, sangat sulit bagi Dodi bintang tiga untuk menjamin keselamatan dari Nona Sun Er. Seperti yang semua orang tahu bahwa keluarga kuno adalah anak perusahaan dari Pil Peles. Karena Danyan telah bertemu dengan Sun Er bagaimana mungkin ia tidak menjaganya? Oleh karena itu mereka berteman dengan baik dan saling melindungi di sepanjang jalan. Nona Sun Er dan dirinya berbicara dengan sangat bahagia di sepanjang jalan. Selama perjalanan ini mereka berdua benar-benar memiliki rasa suka satu sama lain. Dengan kecantikan yang dimiliki oleh Sun Er, Danyan benar-benar tertarik dan mengajak Sun Er untuk memiliki hubungan yang lebih serius. Menanggapi hal tersebut Nona Sun Er pada akhirnya setuju dengan Danyan. Danyan telah jatuh cinta bersama dengan Sun Er selama ribuan tahun lamanya. Selama itu pula Sun Er tidak pernah memberitahunya bahwa ia memiliki suami di benua Dodi. Dengan cerita ini lalu dari manakah asal teori Xiaoyan bahwa Danyan pada saat ini mengambil istrinya? Istri Xiaoyan telah senang bersama dengan orang lain. Namun Xiaoyan pada saat ini berani menunjukkan dirinya disini dan memfitnah bahwa Danyan mengambil istrinya? Bukankah dari cerita ini mereka semua bisa menyimpulkan meskipun Sun Er ini adalah istri Xiaoyan tetapi ia benar-benar telah merupakan Xiaoyan? Pada saat ini Danyan benar-benar bersimpati atas kesedihan yang dialami oleh Xiaoyan. Mendengar hal itu Xiaoyan tentu saja sangat marah dan berkata bahwa itu hanyalah omong kosong belaka. Sun Er mencintai Xiaoyan lebih dari apapun dan jelas pada saat ini Danyan benar-benar tersepona melihat kecantikan Sun Er. Oleh karena itu Danyan berkolusi dengan tetua klang kuno untuk mendempatkan Sun Er sebagai tahanan rumah. Sementara itu di sisi lain Danyan pada saat ini menghala nafas penuh kemenangan dan buru pura-pura bersimpati kepada Xiaoyan. Ia berkata bahwa sebagai seorang pria ia benar-benar mengerti bagaimana perasaan Xiaoyan yang dicampakan. Itu benar-benar sungguh menyakitkan dan tidak dapat diterima bagi pria manapun setelah dihianati oleh wanitanya sendiri. Tentu saja ia akan merasa sangat malu terlebih lagi dengan wanita yang secantik itu. Mendengar hal itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat marah hingga hampir bertindak mengamuk. Namun ketika Xiaoyan berniat untuk bergerak Nan Er Ming segera mengingatkan di belakang telinga Xiaoyan. Nan Er Ming berkata agar Tuan Muda Xiaoyan jangan tertipu oleh perkataannya. Xiaoyan pada saat ini akhirnya segera tersadar. Xiaoyan menekan esmosi di dalam hatinya dan segera melotot ke arah Danyan. Xiaoyan segera berkata bahwa ini hanyalah pernyataan sepihak dari Danyan. Jika hal itu memang benar apakah Danyan pada saat ini berani membiarkan Sun Er keluar dan menjelaskan hal itu secara pribadi? Mendengar pertanyaan Xiaoyan ini kerumunan pun seketika berubah menjadi kembali gempar. Kerumunan orang ini berbisik bahwa apa yang dikatakan oleh Xiaoyan itu memang benar. Biarkan Sun Er keluar dan berbicara sendiri. Mengapa mereka berdua berdebat di sini tanpa ada orang yang bisa membuktikan? Banyak ejekan pada saat ini segera keluar dari kerumunan ditujukan ke arah Danyan. Sementara itu di sisi lain Danyan benar-benar sangat kecewa karena Xiaoyan tidak terpancing dan kehilangan akal sehatnya. Pada saat ini Danyan hanya bisa terdiam karena jika ia mengeluarkan Sun Er untuk permasalahan ini hal itu tidak akan pernah terjadi. Di sisi lain melihat wajah suram dan keheningan dari Danyan, Xiaoyan pun mulai lanjut berbicara. Xiaoyan meledek jika Danyan pada saat ini memang benar. Mengapa Danyan masih takut akan konfrontasi yang dilakukan oleh Sun Er jika ia keluar? Danyan pada saat ini merenung sejenak mendengar perkataan Xiaoyan sebelum akhirnya ia segera berbicara dengan keras. Danyan berkata bahwa awalnya ia bersimpati kepada Xiaoyan tetapi ia pada saat ini tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar lebih menyedihkan. Sun Er pada saat ini benar-benar tidak memiliki nama Xiaoyan di dalam hatinya. Oleh karena itu ia pada saat ini benar-benar tidak ingin bertemu dengan Xiaoyan. Menurut Xiaoyan apa yang harus Danyan lakukan jika Sun Er memang menginginkan seperti itu? Mendengar perkataan dari Danyan ini kerumunan seketika juga menyadari apa yang dikatakan oleh Danyan memang benar. Jika si wanita memang sudah tidak ingin bertemu dengan si pria lalu apa yang harus dilakukan oleh si pria? Mendengar kerumunan yang pada saat ini berbalik mendukung Danyan ekspresi Danyan pun berubah menjadi tenang. Sementara itu ekspresi Xiaoyan pada saat ini benar-benar muram dan Xiaoyan benar-benar tak tahan lagi. Sementara itu di sisi lain semua orang dari Pilipeles juga pada saat ini diam-diam menaikkan doki mereka. Mereka benar-benar menunggu kesempatan sampai Xiaoyan bergerak. Jika Xiaoyan benar-benar bergerak maka dengan begitu mereka dapat membunuh Xiaoyan sebagai sesuatu hal yang biasa. Mereka bisa berdalih bahwa mereka pada saat ini hanya melakukan pertahanan diri. Sementara itu wajah Xiaoyan pada saat ini pucat dipenuhi dengan kemarahan yang melonjak di dalam hatinya. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Tetapi pada saat yang sama Nan Erming segera melangkah di depan Xiaoyan. Nan Erming segera berkata kepada Danyan untuk menenangkan Xiaoyan. Nan Erming berteriak bahwa Danyan berkata bahwa Sun Er benar-benar bersungguh-sungguh tidak ingin bertemu dengan Tuan Muda Xiaoyan. Tetapi ia benar-benar tidak berani membiarkan Sun Ermaju untuk menceritakan yang sesungguhnya. Pada saat ini permasalahannya adalah mereka tidak tahu apa yang dikatakan oleh Danyan ini benar atau tidak. Jika yang dikatakan oleh Danyan ini memang benar. Beranikah mereka pada saat ini bersumpah demi reputasi dari Pil Peles untuk membuktikan hal ini? Perkataan dari Nan Erming ini benar-benar sangat tajam dan langsung menuju ke intinya. Pil Peles selalu mengatakan bahwa mereka akan bertindak adil untuk siapapun. Semua pejabat tinggi di Pil Peles tiba-tiba mengubah ekspresi mereka setelah mendengar pernyataan dari Nan Erming. Di benua Dodi sumpah tidak bisa dibuat dengan sembarangan. Semua orang menganggap sumpah itu adalah hal yang sakral dan hikmat. Semua orang meyakini bahwa begitu sumpah diucapkan maka itu akan tunduk pada semacam batasan dalam kegelapan. Tetapi pada saat ini mereka menyadari ada kebohongan jika mereka melakukan sumpah. Oleh karena itu cepat atau lambat jika mereka melakukan sumpah maka akan ada hukum yang diterima oleh Pil Peles. Untuk sesaat semua orang pada saat ini benar-benar panik dengan kata-kata dari Nan Erming dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Pada saat ini hanya tetua agung Pil Peles yang masih tetap tenang dan ia dengan marah segera berteriak kepada Nan Erming. Ia berkata bahwa Nan Erming benar-benar sangat lancang. Apakah menurut mereka permasalahan antara pria dan wanita ini layak dibuktikan dengan reputasi alkemis mereka? Menanggapi hal itu Nan Erming pada saat ini tersenyum. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini bertanya dengan dingin apakah mereka semua takut? Apakah mereka tidak berani bersumpah demi reputasi dari Pil Peles? Jika mereka memiliki kebenaran di hati mereka mengapa mereka pada saat ini harus takut untuk bersumpah? Sarkasme yang dilayangkan oleh Xiaoyan ini tidak diragukan lagi benar-benar seperti belati yang menusuk jantung dari orang-orang Pil Peles. Menghadapi ejekan dari Xiaoyan ini tetua agung dari Pil Peles hanya bisa tersenyum datar. Ketidaksetujuan di sudut mulutnya pada saat ini segera terlihat dan ia mulai membuka mulutnya untuk berbicara. Pada saat ini ia berkata sepertinya dapat dilihat bahwa apa yang Xiaoyan sebutkan dengan mencari istrinya hanyalah sebuah alasan. Tampaknya memang benar bahwa saat ini Xiaoyan ingin membuat namanya terkenal dengan memprovokasi Pil Peles. Tampaknya pada saat ini Pil Peles benar-benar terlalu banyak memberi toleransi kepada Xiaoyan lagi dan lagi. Jika Pil Peles terus mundur maka orang-orang di dunia akan memandang rendah Pil Peles. Setelah mengucapkan perkataan ini aura yang awalnya tenang dari tetua agung Pil Peles tiba-tiba melonjak. Tatapannya pada saat ini menatap tajam ke arah kelompok Xiaoyan dan dokinya segera melesat ke depan. Hati Xiaoyan juga pada saat ini tenggelam dan matanya pada saat ini menatap dengan dingin ke arah tetua agung Pil Peles. Dengan kekuatan tahap menengah bintang tujuh dodi Xiaoyan pada saat ini menekan aura tersebut. Xiaoyan dengan dingin segera berteriak apakah Pil Peles pada saat ini ingin menunjukkan kekuatannya. Ia yang bernama Xiaoyan datang kesini hari ini hanya untuk mencari istrinya. Jika mereka semua tidak berani bersumpah atas nama Pil Peles maka biarkan Sun'er keluar. Selama Sun'er memberitahu Xiaoyan bahwa hubungannya telah rusak bersama dengan Xiaoyan. Xiaoyan akan berbalik dan segera pergi dan menerima semua konsekuensinya. Kata-kata dari Xiaoyan ini benar-benar lebih tajam daripada pedang. Tetua agung alkemis pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan sedikit mengerutkan keningnya. Niat membunuh di matanya pada saat ini menjadi semakin kuat. Tetua agung pada saat ini segera kembali berbicara dengan sangat tegas. Ia berkata bahwa toleransi yang diberikan oleh Pil Peles benar-benar terbatas. Xiaoyan benar-benar telah mempermalukan reputasi Pil Peles dengan apa yang terjadi hari ini. Oleh karena itu pada saat ini ia tidak keberatan membiarkan Xiaoyan mengalami kemarahan dari Pil Peles. Itu akan menjadi pelajaran bagi semua orang bahwa tidak mudah menuangkan air kotor ke tubuh Pil Peles mereka. Tetua agung dari Pil Peles ini yakin bahwa Xiaoyan benar-benar tidak akan menyerah. Pada saat ini ia benar-benar bersiap dan berharap Xiaoyan tak tahan lagi dan pergi menyerang mereka. Dengan begitu maka ia akan dengan cepat segera menyerang Xiaoyan dan membunuhnya. Sementara itu di sisi lain tentu saja Xiaoyan tidak akan menyerah karena Sun'er telah dipenjara oleh Pil Peles. Xiaoyan menyadari bahwa sekarang sudah dipastikan Pil Peles sama sekali tidak berniat untuk melepaskan Sun'er. Maka pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak memiliki pilihan lain selain melawan. Tidak peduli seberapa kuatnya Pil Peles Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak akan mundur. Xiaoyan memelototi kerumunan orang dari anggota Pil Peles dengan sangat tajam. Xiaoyan segera berteriak dengan suara yang kerasa olah-olah menyatakan sesuatu. Xiaoyan berteriak bahwa putra tertua dari Pil Peles telah menculik istrinya. Tidak berhenti dengan perilaku tercelah seperti ini mereka juga mencemarkan nama baik Xiaoyan. Bukankah hal itu benar-benar dapat disebut sebagai provokasi yang disengaja? Hal ini menunjukkan betapa kejam dan tidak tahu malunya Pil Peles. Tetapi pada saat ini tidak peduli seberapa kuatkah Pil Peles. Ia yang bernama Xiaoyan akan terus berjuang untuk istrinya. Mendengar perkataan Xiaoyan yang menggelegar ini pada saat ini kerumunan penonton juga secara kasar mengetahui kebenaran dari permasalahan ini. Mereka semua bersimpati untuk Xiaoyan di dalam diam. Mereka menyadari meskipun Xiaoyan pada saat ini tidak akan bisa menghadapi Pil Peles. Namun Xiaoyan benar-benar memiliki keberanian yang teguh untuk mengambil istrinya. Dengan hal ini saja semua orang bisa menyadari bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar-benar apaan sih? Dengan menyadari hal ini saja semua orang menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini memang benar. Sementara itu di sisi lain tetua agung Pil Peles pada saat ini segera berteriak. Ia berkata bahwa Xiaoyan telah secara terbuka menantang Pil Peles. Bersamaan dengan perkataan itu semua tetua dari Pil Peles pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan mata jahat. Dan Yan juga pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan tegas dan memikirkan sosok Sun Er. Ia tidak menyangka bahwa Sun Er akan menolak Dan Yan hanya untuk Xiaoyan. Oleh karena itu pada saat ini ia benar-benar berniat untuk membunuh Xiaoyan di sini hari ini juga. Sementara itu melihat situasi yang tidak kunjung membaik. Kerumunan penonton mundur satu demi satu dengan gugup dan penuh harap. Mereka menyadari bahwa pada saat ini akan segera terjadi pertarungan yang sangat sengit. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan meletakkan tangannya di lengan bajunya. Xiaoyan dengan cepat mengirim pesan kepada Zenny sebelum akhirnya mengeluarkan pedang kuno api surgawi. Kelompok Xiaoyan juga pada saat ini bersiap untuk pertempuran berdarah dan diam-diam menatap ke arah kelompok Pilpeles yang mendekat selangkah demi selangkah. Namun pada saat ini tiba-tiba sesosok cantik segera terbang di depan Xiaoyan. Sosok ini memegang cambuk panjang di tangannya dan berkata dengan suara yang tinggi kepada orang-orang dari Pilpeles. Sosok ini adalah King Mu'er yang seketika berkata agar mereka semua jangan melupakan bahwa ini adalah kota Juxi. Beraninya orang-orang dari Pilpeles ini melakukan tindakan seperti itu di kota Juxi. Melihat hal ini semua tetua dari Pilpeles seketika terdiam. Mereka tentu saja menyadari bahwa ini adalah sosok King Mu'er yang dulunya adalah putri dari keluarga klan iblis darah. Tetapi mereka juga menyadari bahwa sekarang King Mu'er merupakan putri dari seluruh klan iblis. Namun di saat kondisi yang kritis ini mereka tidak menyangka King Mu'er akan melangkah maju untuk berdiri di hadapan Xiaoyan. Akhirnya tetua agung pun segera berkata bahwa ia pada saat ini harus memberi pelajaran kepada mereka yang berani memprovokasi Pilpeles. Mengapa nona King Mu'er yang merupakan putri dari klan iblis darah ingin masuk ke air berlumpur ini? Menanggapi hal itu King Mu'er pada saat ini segera berkata bahwa Xiaoyan dan klan iblis darahnya selalu dalam hubungan baik. Selain itu King Mu'er juga sudah mengenal Xiaoyan sejak lama. Oleh karena itu King Mu'er pada saat ini tentu saja ingin mencari keadilan untuk Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain tetua agung Pilpeles pada saat ini tersenyum. Tetua agung pun lanjut berkata meskipun nona King Mu'er adalah adik perempuan dari kaisar iblis. Meskipun klan iblis darah mereka adalah keluarga kerajaan dari ras iblis. Pilpeles mereka benar-benar tidak takut dengan hal itu. Sementara itu di sisi lain King Mu'er pada saat ini kembali mulai berbicara. King Mu'er segera berkata bahwa mereka pada saat ini benar-benar tidak masuk akal. Jika mereka tidak bisa membawa sunar keluar maka mereka hanya harus bersumpah. Apakah yang pada saat ini mereka takutkan hingga mereka tidak bisa mewujudkan kedua hal tersebut? Bukannya mewujudkan kedua hal tersebut tetapi mereka pada saat ini benar-benar ingin mengotori perjanjian di kota Juxi. Mendengar perkataan King Mu'er yang benar-benar sangat tajam ini Xiaoyan diam-diam memuji King Mu'er di dalam hatinya. Sementara itu tetua agung dari Pilpeles pada saat ini hanya bisa terdiam sejenak. Pada akhirnya ia berkata bahwa ia di sini pada hari ini hanya untuk memberi pelajaran kepada mereka yang berani memprovokasi Pilpeles. Mengenai aturan tidak diperbolehkannya pertempuran di kota Juxi. Tetua agung akan memberikan penjelasan kepada dunia sesudah menyelesaikan permasalahan ini. Setelah mengucapkan perkataan tersebut tetua agung pun segera melihat sekeliling ke arah kerumunan. Tetua agung segera berkata kepada semua orang bahwa ia sepenuhnya mempertimbangkan pendapat semua orang yang hadir di sini. Pilpeles akan mempertimbangkan pendapat semua orang yang memiliki keberatan jika Pilpeles menghukum orang yang berani memprovokasi mereka di kota Juxi. Jika ada orang yang memiliki keberatan maka mereka bisa mengacungkan tangannya. Tentu saja semua orang pada saat ini hanya bisa menundukkan kelapa mereka di bawah tekanan keagungan dari tetua agung Pilpeles. Melihat hal ini tetua agung Pilpeles pun sangat puas. Ia pun segera menoleh ke arah King Moor dan berkata tampaknya pada saat ini hanya nona King Moor yang memiliki keberatan. Oleh karena itu pada saat ini nona King Moor bisa binggir. Ia benar-benar tidak ingin menyakiti nona King Moor secara tidak sengaja. Setelah berbicara ia pun segera mengangkat tangannya seolah-olah hendak menyerang. Namun bersamaan dengan itu sebuah teriakan segera terdengar dari jauh bersamaan dengan dua sosok berdarah yang mendekat. Sosok ini adalah kaisar iblis King Haoran bersama dengan tetua keempat. Tetua keempat berteriak agar mereka mencoba untuk tidak sengaja melukainya. Tetua keempat pada saat ini segera berdiri di depan King Moor seperti hantu dan menatap dingin ke arah tetua agung Pilpeles. Ia lanjut berkata bahwa Pilpeles benar-benar sangat megah dan pada saat ini tidak ada yang berani mengajukan keberatan bahkan jika mereka ingin membunuh seseorang di kota Jungsi. Tetua keempat klan iblis darah pada saat ini menatap tajam ke arah tetua agung. Ia berkata jika dan Li Yuan pada saat ini benar-benar memiliki nyali maka ia bisa melesatkan telapak tangannya. Nah perkataan dari tetua keempat ini benar-benar mengeluarkan lonjakan energi seorang doli bintang delapan yang sangat kuat. Dada semua orang dari Pilpeles seketika langsung merasa tercekik dan wajah mereka berubah menjadi ucat. Bahkan penjaga yang lebih lemah daripada bintang keenam pada saat ini terguncang dan jatuh ke belakang. Lonjakan ini juga dirasakan oleh kerumunan dan mereka pada saat ini benar-benar terkejut. Mereka hanya bisa tertegun dan bertanya-tanya siapakah sosok ini. Kekuatan dari sosok ini benar-benar sangat kuat hingga bisa menghempaskan beberapa tetua dari Pilpeles. Mungkinkah kekuatan orang ini setidaknya memiliki kekuatan bintang delapan dodi? Selain itu siapakah orang yang baru saja disebut oleh dodi bintang delapan ini? Bukankah nama tetua agung dari Pilpeles ini bernama Dandaceng? Lalu mengapa dodi bintang delapan ini menyebutnya dengan sebutan dan liyuan? Kerumunan yang pada saat ini menonton dari jauh benar-benar langsung meledak di tengah-tengah kehebohan. Sementara itu di sisi lain wajah dari para tetua Pilpeles benar-benar seketika memucat. Tetua agung juga pada saat ini memiliki ekspresi yang sangat jelek. Hampir tidak ada yang menyebut nama aslinya setelah bertahun-tahun. Selain itu juga tidak ada yang menyebut nama panggilannya dengan sebutan dan liyuan. Panggilan ini diberikan kepadanya karena ia memiliki api surgawi yang berada di peringkat kelima. Ia pada saat ini benar-benar merasa kesal dan jengkel namun ia benar-benar tidak berani bergerak. Di depan seorang Dodi Bintang 8 tidak ada seorang pun yang berani bergerak dengan gegabah. Bahkan jika Pilpeles jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan pelan iblis darah. Tetua agung pada saat ini masih merasakan takut di dalam hatinya. Hal itu bukan karena tidak ada Dodi Bintang 8 dari Pilpeles. Tetapi Dodi Bintang 8 ini biasanya tidak akan muncul sampai Pilpeles menghadapi peristiwa besar antara hidup dan mati. Pada saat ini tetua agung hanya bisa menatap ke arah Xiaoyan dengan kebenciannya yang semakin membesar. Namun kebencian ini tetaplah hanyalah sebuah kebencian. Pada saat ini ia benar-benar sangat ingin menghabisi Xiaoyan secepat mungkin. Ia berpikir bagaimana caranya untuk bergerak menghabisi Xiaoyan jika ada seorang Dodi Bintang 8 di hadapannya. Pada akhirnya ia pada saat ini hanya bisa mengepalkan tangannya dengan penuh dendam di dalam hati. Keinginan untuk menghabisi Xiaoyan pada saat ini benar-benar melonjak di dalam hatinya. Terima kasih telah menonton!